Hari yang lalu kompres, kemarin kompres, harinya kompres lagi, saya gak mau ngomongin apa sebenernya Tapi saya pengen ngomong gini aja deh, dikit aja Sebagai warga Indonesia yang baik, saya sudah datang menunaikan kemajiban saya Dari jam 9 malah ya, saya sudah datang duluan, nunggu sampai capek, sampai saya laper Dan sebenarnya saya cukup cabar, banyak banget, kalian mungkin sudah saksinya banyak banget Saya gak perlu bela diri saya sih menurut saya, semua orang sudah tahu, saya cukup sabar banget Dari bulan Desember, beliau menjelek-jelekan saya, menjelek-jelekan kodak saya, saya diam Januari, Februari, Maret, April, dan bulan Mei, beliau melakukan gugatan Dan akhirnya, saya baru mulai berbicara di bulan Mei Sekian banyak saya diam, sekian banyak saya dizolimi, sekian banyak saya dicemarkan nama baik, saya gak membalas sedikitpun Sampai saya cerita dengan pengacara saya, terus pengacara saya ngomong apa Gila loh, baik banget, baik banget, ini harusnya kita yang gugat, bukan dia yang gugat kita Dia bilang, mereka bilang saya baik banget, dan dari situ, pengacara saya mengarahkan kita harus gugat balik Dan kemarin sudah saya setujui, kita akan gugat balik, untuk material dan imaterial, kemarin kita sudah hitung Itu lebih dari 500 miliar, kita akan gugat balik Karena yang dicemarkannya itu adalah nama baik saya, dan nama baik skincare saya Produk saya dibilangnya abal-abal, klinik saya dibilangnya abal-abal, itu merusak brand saya Dan saya kan selama ini, kalian bisa tahu, saya yang paling nomor satu merangin skincare abal-abal Dibilang saya yang punya skincare abal-abal Jadi saya sangat tersinggung, dan ini pencembangan nama baik menurut saya Karena kita akan gugat balik sebesar 596, menurut saya itu kecil masih Dibandingkan dengan apa yang beliau katakan kepada MRX Tapi di dalam pertemuan seperti apa? Masih mediasinya seperti apa? Sejujurnya, begitu saya duduk, saya diem, lalu saya keluar Saya tidak pernah ngomong satu kalimat pun Seperti biasa lah, beliau mendominasi Kita ikutin aja, beliau kan pengennya bagaimana Kalau dari saya diminta bayar, ya nggak mungkin kalau saya bayar Masa saya membayar orang untuk menjelek-jelekan saya Masa saya bayar orang untuk menghidah saya Masa saya bayar orang yang ngomongin, masukin ke penjara Saya nggak bego-bego banget Walaupun saya nggak ngomong saya pintar, saya nggak pernah ngomong saya kaya Saya nggak bego-bego banget Oke, saya pikir cukup ya Tapi nggak dong, nggak dong Tapi dok, sebenarnya benar nggak sih apa yang ditudingkan kepada Kepada dokter dari Bang Rasman sendiri Bahwa tudingannya dokter tidak mau membayar Wah, itu sudah saya jawab di kompres sebelumnya Bahwa kan dari awal, dari Desember, sebenarnya saya cabut kuasa Dan semua klien itu berhak untuk mencabut kuasa Seorang pengacara, benar ya Bang ya? Benar ya? Saya pikir semua klien itu berhak banget untuk mencabut kuasa Saya mau tunjuk siapa aja, sebenarnya nggak ada masalah Mau saya tunjuk, Paris mau saya tunjuk Tapi kan saya nggak tunjuk Saya mau berteman dengan mereka, masa nggak boleh Saya cabut kuasanya, beliau marah-marah Tapi beliau masih pengacara saya loh Dan beliau masih saya bayar fee-nya Sampai Januari Jadi Desember bayar, masih Januari bayar, tapi beliau Desember menjelek-jelekkan saya Januari, kompres menjelek-jelekin saya Masa saya bayar untuk menjelek-jelekin saya Dan akhirnya kan bulan Januari saya kasih kerja Beliau nggak kerjain Kita kasih somasi Tolong dong dikerjain Dan Abang tolong menghentikan menjelek-jelekkan saya Juga nggak dihiraukan, masih dijelek-jelekkan Masih nggak dikerjain Kita kirim lagi surat yang kedua Terus surat yang ketiga kita putusin Masa kita mau bayar terus, Mas? Ya kan? Kan aneh juga ya Kalau orang jelek-jelekin kita Nggak mau kerja pula Kita tuh bayar terus Kalau itu bisa, yuk kita sama-sama Kita seperti itu kan kantor Kita sama-sama Berarti alasan dokter Jauh kuasa antara tidak nyaman ya dokter Tidak nyaman Nggak nyaman Dan saya pikir itu hak klien Mau nggak nyaman, nggak percaya Ya kalian lihat sendiri komunikasinya Dengan saya tadi datang bagaimana Kira-kira sebagai klien Nyaman nggak sih kita menghadapi orang seperti itu Ya mungkin Kalau Dennis sahabat saya Wah dia kuat mental gila Dia di towing Dia teriak-teriak Bisa belas itu dia kuat mental Saya ini kayaknya Nggak sekuat Dennis Mental saya Kapuh mental saya Jadi saya out aja Daripada kita ribut Saya out Harapan dokter apa dok? Saya ikutin aja setan hukumnya Pokoknya semua Pasudur hukumnya saya ikutin Tapi yang jelas kita akan gugat balik ya bang ya Harapannya dokter amatimu bagaimana? Menang! Tapi emang bener nggak sih dok dokter sebagai klien Malah mengeluarkan duit lebih banyak pada rasman Oh bener banget Gila tuh Saya tuh Beliau tuh bilang ya Pengacara saya bilang ini Beliau tuh kecewa banget ya Bahwa uang yang saya keluarkan itu banyak Dan nggak gratis Jadi nggak gratis Kalau ada yang beliau kan bilang Selalu Saya digotong Diselamatkan Nggak tau terima kasih Aduh Saya minta tolong Saya minta maaf banget Saya sampaikan berapa kali di pertemuan saya itu Terima kasih Siapapun yang sudah bantu saya Saya tuh selalu terima kasih Tapi kan saya profesional Saya bayar beliau secara profesional loh Kalau beliau menuntut seperti itu Kecuali kalau gratis ya Saya nggak tau diri lah Saya kan bayar profesional Bayar Wajar dong Saya menuntut hak saya Saya pikir cukup ya Saya nggak tau mau ngomong apa lagi dengan abang Itu aja mungkin bisa sejam Oke Tadi sempat banget ricu Ngeliat kejadian tadi Sebenarnya apa sih bang Siap juga Atau kayak Sakit gak sih Atau gak